Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 21. Si Tiau Kheka sama dengan empat mayat gantung. Siapakah orang tua berpakaian perlente itu tercetus satu pertanyaan dari mulut sumabing kepada si maling bintang. Dialah Ang Bong Cun, Iblis Cabul yang paling kenamaan di dunia persilatan, jadi si tuap perlente inilah yang telah dipilihnya di tengah suara pekek kaget dan ketakutan, dua perempuan dan kedua tosu itu bergegas bangkit dan berlari mengumpat di belakang si tuap perlente itu, wajah mereka pucat pasi. Perlahan si tuap perlente berdiri gemetar seakan dua semangatnya tersedot hilang, matanya termangu, mulut terbuka lebar tanpa mampu mengeluarkan suara. Kau ini yang bernama Ang Bong Cun suara rasul penembus dada melengking dingin menusuk hati. Ya, itulah lohu adanya, entah cuang ada petunjuk apa sahut Ang Bong Cun gemetar. Bibir rasul penembus dada tampak bergerak dua, agaknya ia tengah menggunakan ilmu di Ico An Seng, suara semut menimbulkan gelombang, untuk bicara dengan orang, orang lain tidak akan mendengar percakapan mereka ini. Tampak wajah Ang Bong Cun semakin pucat, tubuhnya gemetar dan terhoyung hampir roboh, keringat dingin sebesar kacang menetes deras, bentaknya bengis, siapa kau rasul penembus dada menerima perintah ketua kami untuk melaksanakan kematianmu. Suaranya dingin bagai es membuat semua pendengarnya bergidik seram. Mendada Ang Bong Cun menggerung keras, kedua tangan disodokan keras ke depan, langsung ia menggenjot ke dada rasul penembus dada, naga duanya ia sudah dekat untuk gugur bersama. Seolah dua tidak merasakan ada serangan dasyat ini, lincah dan senatnya saja rasul penembus dada menggerakkan sebelah tangan mengebut, tanpa mengeluarkan sedikit suara pun, tapi tiba dua tubuh Ang Bong Cun terpental mundur bagai diterjang kekuatan dasyat yang tidak terlihat pandangan mata. Diam dua sumabing memuji dan mengurut dada, kepandaian rasul penembus dada ini benar dua hebat dan mengejutkan. Ang Bong Cun, kau tidak akan menyesal menghadapi ajalmu, agaknya Ang Bong Cun sudah panik dan dekat, lagi dua kedua tangannya sudah diangkat dan menyerang lagi. Terlihat sebuah bayangan putih berkelebat cepat dan terus mental balik ke tempat asalnya lagi. Lantas disusul terdengar suara jeritan yang mengerikan hati. Tampak dada dan punggung Ang Bong Cun tahu dua sudah berlobang besar, darah segar bagai air mancur menyembur keluar dari lobang lukanya itu. Belang tubuhnya roboh menumbuk meja. Adegan pembunuhan yang seram secara terang dua-an ini benar dua membuat hadirin terhenyak ketakutan di tempat duduk masing dua, tubuh mereka gemetar tak henti duanya. Di mana terlihat bayangan putih berkelebat bagai seekor burung bangau meluncur keluar melalui jendela terus menghilang di kejauhan dalam sekejap mata. Sumabing menggerung keras terus mengejar keluar melalui jendela itu. Hai Sumabing gila kasurusi maling bintang si bantuan. Belum sirap suaranya bayangan Sumabing sudah menghilang di luar sana. Maka buncah dan gegerlah seluruh keadaan rumah arak yang tadi begitu sunyi senyap. Berulang dua si maling bintang membanting dua kaki, setelah melontarkan sekeping terak di meja segera ia pun mengejar keluar melewati jendela itu. Sementara itu, begitu tubuh Sumabing sampai di luar jendela, terlihat setitik putih bagai terbang tengah berloncatan di atas atap rumah di kejauhan sana, jaraknya tidak kurang dari ratusan tombak. Sumabing menyumpah dua dalam hati sampai ke ujung langit juga akan kukejar sampai dapat. Dalam berpikir itu dengan kecepatan anak panah ia kerahkan seluruh tenaganya mengembangkan ilmu ringan tubuh terus mengejar ke depan seompeng burung walet. Tiba di ujung kota di luar sana adalah sebuah hutan lebat. Titik putih itu dalam sekejap sudah menghilang dari jarak pandangannya di dalam hutan itu. Tanpa banyak pikir lagi Sumabing langsung terbang memasuki hutan lebat, terasa cuaca sekelilingnya sangat gelap. Selama berlarian sepeminuman teh itu kira dua ia sudah menempuh sejauh puluhan li, tapi bayangan putih itu tetap menghilang tanpa meninggalkan jejak. Akhirnya bosan juga ia ubekduakan dalam hutan, baru saja ia berniat putar tubuh tinggal pergi. Sekonyong dua sejalur angin dingin menghembus di penggutnya, sungguh kejutnya bukan olah dua, gesik sekali ia menggeser tubuhnya lima kaki ke samping lalu secepat kilat membalik. Tubuh, eng aneh bin ajaib, apapun tidak terlihat olehnya. Dan baru saja ia hendak memutar tubuh, sejalur angin dingin menyerbu datang lagi dari arah belakang. Tanpa terasa berdiri bulu kuduk Sumabing, batinnya, apa aku ketemu setan. Kali ini ia tidak tergesa dua memutar tubuh, setelah menenangkan hatinya perlahan dua ia memutar tubuh, sepasang matanya yang bersinar tajam, jeli dalam sekejap itu sudah menyapu pandang keempat penjuru. Begitu melihat apa yang dipandang seketika darah tersirap di atas kepalanya, tubuhnya gemetar dan merinding. Kiranya di atas sebuah pohon berjarak setombak lebih di belakangnya sana tergantung sebuah mayat manusia. Mayat itu agaknya sudah lama meninggal, tubuhnya kurus kering tinggal kulit membungkus tulang, tubuhnya bergoyang gontai dihembus angin lalu. Tapi keadaan ini sangat janggal dan mengherankan. Masa di dunia ini benar dua ada setan kalau tidak sebuah mayat masa bisa menghembuskan angin? Mendadak ia melihat kiranya mayat gantung itu bukan hanya satu tapi semua ada empat yang tergantung di empat penjuru, Keempat mayat gantung ini serupa benar kurus kering, lehernya terikat kencang di atas seutas tali yang tergantung di dahan pohon. Di mana dirinya berada kebetulan tepat di tengah dua di antara keempat mayat gantung itu. Hampir meledak jantung sumabing saking ketakutan kuncup nyalinya, bulu seluruh tubuhnya berdiri tegak, keringat dingin membasahi tubuh. Masa di dunia ini bisa terjadi keanahan ini, empat orang menggantung diri bersama. Jantung sumabing berdepak keras dengan mendorong bergantian mengawasi keempat mayat gantung itu. Benar dua bunuh diri secara masal atau mati digantung orang kah? Tiba dua salah sebuah mata mayat itu berputar dua mulutnya mengeluarkan pekik tawa melengking menusuk telinga, dan belum lenyap suaranya ini tiga yang lain juga berbareng. Mengeluarkan lengking tawa dingin saling bersautan, suara tawanya sedemikian mengerikan bagai tawa setan di neraka yang mendirikan bulu roma dan menyedot semangat orang. Akhirnya sumabing dibikin paham dan mengerti juga akan apa yang tengah dihadapi, dari ngeri dan seram hatinya menjadi gusar bukan buatan hardiknya keras, tutup mulut karena bentakan nyaring laksana geledek menggelegar ini seketika siraplah suara tawa bersahutan dari keempat setan gantung yang kurus kering tinggal kulit pembungkus tulang itu. Terdengar sumabing melanjutkan makiannya, menyamar setan menakuti orang, permainan rendah dari aliran manakah ini salah seorang aneh segera, menyahut dingin, bujung, kawinikah murid kaha olosia yang bernama sumabing diam dua terkejut hati sumabing, agaknya dirinya menjadi sasaran pencarian mereka maka dengan angkuh dan dinginnya ia mengiakan. Apakah sudah pernah dengar nama si Tiau Hek si Tiau Hek? Belum pernah dengar huh, biar hari ini kau berkenalan, di tengah suara lengking tawanya berbareng si Tiau Hek melayang turun ke atas tanah, kedudukan mereka masih tetap berpencari empat penjuru mengepung sumabing di tengah dua. Lehernya masih terhias tali gantung itu, sikap raganya benar dua seperti mayat hidup, pemandangan ini benar dua membuat seram dan takut orang yang melihatnya. Segera salah seorang yang berperawakan paling tinggi membuka kata, Bujung, ingatlah biar betul. Jangan sesudah kau menghadap Giam Loong masih tidak mampu menyebut nama orang yang menyempurnakan jiwamu. To ayamu ini adalah pentolan dari si Tiau Hek bernama Heng Si Hek, lalu berturut dua ia menunjuk dan menyebut, D.O.U. Bong Hek, Hui Bing Hek dan Teh Ciam Hek. Sekilas sumabing menyapu pandang keempat mayat gantung itu lalu serunya dengan nada mengejek, aku juga bisa sempurnakan kalian menurut keren nama gelaran kamu masing dua. Tapi sebelum turun tangan aku ingin mengetahui apa tujuan kedatangan kalian Bujung, Jengek Heng Si Hek Sinis. Kematianmu sudah di depan mata, tidak perlu kau membuat percuma, mau tahu tujuan kita, kita ingin jiwamu sontak membara hawa amarah sumabing, serunya dengan nada berat, kalian tidak mau mengatakan tujuan kamu, terpaksa aku yang rendah berlaku kurang hormat, Bujung kau masih tertaut terlalu jauh tukas B.O.U. Bong Hek dengan suara melengking. Silahkan kau mencoba lebih dulu sambil membentak keras sumabing melancarkan sebuah hantaman menyerang ke arah B.O.U. Bong Hek. Dimana gelombang angin badai melanda tampak B.O.U. Bong Hek angkat sebuah tangannya yang kurus kering berputar satu lingkar. Seketika angin pukulan sumabing yang dahsyat itu hilang sirna karena putaran tangan B.O.U. Bong Hek ini. Malah bersamaan dengan itu sejalur angin dingin menerjang tiba merangsang dirinya, betapa hebat kekuatan hawa dingin ini benar dua susah dibayangkan, seketika sumabing terbentur mundur tiga langkah. Baru sekarang sumabing benar dua merasa sangat terkejut. Bahwa lekang musuh kiranya lebih tinggi dan lihai dari dugaannya semula. Salah seorang dari musuh ini saja sudah sedemikian lihai apalagi kalau berempat bergerak sering tak mengeroyok dirinya, sudah pasti dirinya bukan tandingan mereka. Akan tetapi dasar sifat pembawaan sumabing memang keras angkuh dan tak mengenal akut. Begitu tubuhnya berdiri tegak lagi sambil menggerung keras ia lancarkan lagi sebuah hantaman yang menggunakan seluruh kekuatan kiu yang sinkeng, gelombang panas bergulung dua bagai badai ombak dan gugur gunung menerpa ke arah musuh. Agaknya bau bong hek dapat melihat gelagat akan kehebatan pukulan ini, tanpa berayal tubuhnya maju selangkah kedua kaki sedikit ditekuk lantas kedua tangannya disurung ke depan. Setelah suara menggelegar bagai bumi meledak, tanah pasir bergulung dan berterbangan sumabing sempoyongan mundur lima langkah, darah bergolak hampir menyembur keluar dari mulutnya. Sebaliknya bau bong hek hanya tergeliat dua kali tanpa berkisar dari tempatnya semula. Jengetnya, bagaimana bocah busuk? Satu di antara kita sudah cukup mencabut nyewamu bukan sekarang baru sumabing benar dua merasa bergidik merinding, sejak dirinya menelan kiu caoan kean yang cao ke, luwekangnya sudah maju berlipat ganda, sungguh di luar sangkanya bahwa dirinya masih tidak kuat melawan satu di antara setan gantu. Ini, luwekang ketua BWEHWAHWE agaknya lebih unggul dari bulim suih, sebaliknya keempat setan gantung ini naga duanya masih lebih unggul sedikit lagi dari ketua BWEHWAHWE. Tapi untuk tujuan apakah para setan gantung ini mencari dirinya? Bahwa kepandayan empat setan gantung ini memang bukan olah dua hebatnya, namun sebelum ini dirinya belum pernah dengar akan nama si Tiau Hek. Dua kali terpental mundur tanpa terasa sumabing sampai di hadapan hui bing hek sejauh jangkauan sebuah tangan, tahu dua sebuah jari tangan sudah menekan jalan darah besar bing bun hiat sumabing, lalu disusul sebuah suara dingin menggiriskan mengancam, buyung, jangan bergerak tergetar perasaan sumabing, seketika membarah hawa amarahnya, membokong melukai orang terhitung orang gagah macam apa bocah busuk semprot heng si hek segera, waktu tidak menunggu orang, dengan care begini lebih gampang dan cepat, jadi tak usah lagi kita berempat susah payah. Seumpama benar dua mau berkelahi, hehehe, sekali kita turun tangan serempak, kutanggung tubuhmu pasti hancur lebur jadi perkedel saking murka sumabing mengertak gigi, desisnya penuh kebencian, si Tiau Hek, ingatlah akan penghinaan begini, akan datang suatu hari aku sumabing pasti membunuh kalian berempat buyung, kudoakan kau mendapat kesempatan itu. Hanya sayang ucapanmu ini bagai kentut yang tak berguna, mendadak teh ciam hek menjerit keras melengking seperti pekikan setan. Sebuah bayangan orang segera melesat tiba memasuki hutan. Segera si Tiau Hek berseru lantang bersama, lapor pada ketua, kita sudah bekerja menurut perintah. Kalian berempat tak perlu banyak peradatan, waktu sumabing memandang, hampir saja dadanya meledak saking gusar, karena bayangan yang baru muncul ini ternyata bukan lain adalah ketua BWEHW AHWE. Sungguh di luar taunya bahwa si Tiau Hek yang lihai ini kiranya adalah begundal BWEHW AHWE. Juga dia tak habis mengerti mengapa ketua BWEHW AHWE ini sedemikian besar hasratnya hendak melenyapkan dirinya. Tidak lama kemudian beruntun berdatangan lagi beberapa orang berseragam hitam dari empat penjuru, baju di depan dada mereka bersulam sekuntum bunga BWE besar. Segera heng si Hek maju minta petunjuk, lapor ketua, bagaimana bocah ini harus kubereskan tanpa ragu. Kedua segera ketua BWEHW AHWE menyahut, gusur pulang ke markas besar, wah ini agak berabe, kalau terjadi sesuatu hal di tengah jalan, tapi dia orang tua ingin mengompresnya sendiri. Dia hidup dan hendak. Apakah HWE Tiau masih ingat tentang peristiwa pekutgi yang sudah muncul dua kali tercekat hati sumabing, timbul pertanyaan dan rasa curiga dalam benaknya, entah siapakah dia orang tua yang dimaksud oleh ketua BWEHW AHWE ini? Naga duanya ketua BWEHW AHWE sendiri juga mendapat perintah lagi dari orang lain. Terdengar ketua BWEHW AHWE berkata dengan nada berat, hal itu sudah diatur dengan rapi sekali. Tutuklah jalan darah bocah ini, begitu lebih gampang kalian mengusur pergi. Lalu silahkan kalian berempat masing-masing. Mengendarai sebuah kereta berpencar dari empat jurusan langsung kembali ke markas besar kalau begitu hamba sekalian sudah paham, sahut hansi hek. Setiap kereta memuat seorang yang berwajah sama dan pakaian yang sama pula, berpencar dari empat penjuru, segera terdengar suara ringkik kuda dan roda kereta berkeletak-keletok mendatangi, empat kereta kecil lambat dua memasuki gelanggang. Kedua mati sumabing mendelik merah membara, sungguh diluar dugaannya bahwa dirinya bakal begitu gampang terjatuh dalam cengkeraman iblis para musuh duanya ini. Segera ketua BWEHW AHWE berkata lagi, pakaian kalian berempat juga harus diganti supaya tidak menimbulkan kecurigaan atau perhatian orang hamba terima perintah. Bocah ini harap lo to'ah yang mengantar baik diam dua sumabing tidak habis mengerti. Didengar dari kera ketua BWEHW AHWE bicara kepada si Tiaw Hek benar dua membuat orang susah menebak atau mengambil kesimpulan apa dan betapa tinggi kedudukan si Tiaw Hek ini di dalam BWEHW AHWE mereka. Apalagi kepandayan si Tiaw Hek agaknya masih lebih hunggul dari ketua BWEHW AHWE sendiri. Mulai berangkat seketika sumabing merasa seluruh tubuh tergetar hebat, beberapa jalan darah besar di tubuhnya beruntun ditutup. Buk, kontan tubuhnya terkapar di atas tanah, seluruh tubuh terasa lemas lunglai, mulut tak kuasa bericara, Sia dua saja matanya melotot merah gusar sisa dua tenaga untuk melawan saja tidak mampu. Seorang laki dua segar segera maju mendekati sigap sekali orang ini mengenakan sebuah kerdok ke muka sumabing, lalu mengganti juga pakaian sumabing dengan sebuah jubah warna hitam yang berselam sekuntum bunga BWE di depan dada. Hampir meledak dada sumabing, dan jatuh pingsan saking gusar. Bersama itu si Tiaw Hek juga telah mengeluarkan kerdok masing dua terus dikenakan di mukanya untuk menutupi wajahnya yang beringas menakutkan. Sorot metu ketua BWEHW AHWE mencorong tajam dari dalam kerdoknya, sekilas ia menyapu pandang ke arah yang si Hek dan berkata, Loto A, hati dua lah sepanjang jalan hamba sudah paham, kalau terjadi sesuatu hal dan terpaksa, ku beri izin untuk melenyapkan jiwanya. Dan juga, kalau kebentur lagi dengan pekut ji atau rasul penembus dada, kau harus hati dua layanilah dengan hormat, jangan menggunakan kekerasan, inilah perintahku hamba terima perintah sekarang boleh berangkat, naik kereta kedua Baubong Hek, Hui Bing Hek dan Teh Ciam Hek segera melesat naik ke atas kereta ke satu, kedua dan ketiga. Sedang Heng Si Hek segera menjinjing tubuh Sumabing langsung menuju ke kereta kedua. Pada saat itulah mendadak kerai kereta tersingkap sebuah bayangan putih mulus keluar dari dalam kereta, melayang enteng bagai roh halus di depan kereta. Pakaian sepan serba putih dan mengenakan kedok putih pula, di depan dadanya bergambar sedilah cundrik berwarna merah darah. Seketika terdengarlah suara pekik terkejut dan ributlah suasana. Rasul penembus dada, rasul penembus dada bahwa rasul penembus dada bisa keluar dari kereta kedua ini benar dua merupakan hal yang sangat mustahil dan susah dibayangkan. Seketika si Tiau Hek terhenyak kaget di tempat masing dua. Tidak ketinggalan ketua BWEHW AHWE juga terkejut mundur tiga langkah, tubuhnya gemetar menahan perasaan hatinya. Begitu suara ribut dua itu sirap suasana menjadi sedemikian hening lelap menegangkan, keseraman seketika meliputi lubuk hati setiap hadirin. Kurang lebih baru satu bulan rasul penembus dada muncul di dunia persilatan, tapi sepak terjangnya benar dua sangat menggemparkan kaum persilatan seakan dua dunia persilatan sudah mendekati masa dua. Akhirnya entah diadari aliran hitam atau putih begitu mendengar nama dan melihat tujutnya segera lari lintang pukang menyelamatkan diri. Sudah tahu namun mengajukan pertanyaan. Ketua BWEHW AHWE Sengaja Cuan orang kosan dari mana rasul penembus dada, kata dua ini keluar dari mulut tokoh misterius yang menakutkan ini, tekanan nada dan irama suaranya benar dua menyedot semangat semua anggota BWEHW yang hadir. Merandek sejenak lantas ketua BWEHW AHWE berkata lagi, Cuan datang kemari ada petunjuk apakah kau inikah ketua BWEHW? BWEHW tidak salah sebutkan namamu. Lagi dua ketua BWEHW AHWE tergetar mundur satu langkah, suaranya gemetar, ini, maaf tak dapat ku kabulkan, rasul penembus dada mengekeh tawa dingin, ancamnya, kau berani membangkang walaupun jalan darah sumabing tertutup, mulut tak dapat bicara, namun kupingnya masih bisa mendengar. Dengan jelas ia menyaksikan dan dengar segala perubahan yang terjadi. Hatinya turut terkejut dan heran bahwa rasul penembus dada bisa mendadak muncul di situ. Belang, tubuh sumabing dilontarkan sejauh tiga tombak dan terbahtak berkutik di atas tanah. Sebat luar biasa keempat setan gantung itu lantas berpencar keempat penjuru mengepung rasul penembus dada. Dengan pandangan dingin rasul penembus dada mendengus sina, tanpa melirik sekejap pun ke arah keempat setan gantung. Suasana seram ini semakin memperuncing ketegangan lubuk hati setiap hadirin. Sejenak menenangkan hatinya, lantas ketua BWEHW AHWE bertanya, Suang ingin mengetahui nama besarku, apakah tujuan Suang ingin ku ketahui wajah aslimu, mudah bukan apa tidak keterlaluan keinginan Suang ini sekarang lebih baik tak segera tanggalkan kedokmu itu nada kata duanya seakan memerintah dan tidak memberi kelonggaran sedikitpun. Bahwasanya Bulim Suih yang kenamaan juga tidak masuk dalam pandangan ketua BWEHW AHWE ini. Sebaliknya, menghadapi ketemerangan rasul penembus dada ini sikapnya agak takut dua. Tapi di hadapan sekian banyak anak buahnya, demi menjaga gengsi tak dapat tidak ia harus memberanikan diri supaya tidak memperlihatkan kelemahannya. Maka segera ia menyahut lantang, maaf tak dapat kuturuti keinginan cuan selamanya kata dua rasul penembus dada sekokoh gunung tidak mengenal apa yang dinamakan tidak bisa. Ketahuilah, di seluruh kolong langit ini tidak akan kubiarkan seseorang menyembunyikan wajahnya di hadapanku memangnya. Kenapa itu bukan urusan yang harus kau tanyakan baiklah ku tandaskan sekali lagi, tidak bisa. Apakah sudah membayangkan akibatnya sebagai ketua selamanya aku belum pernah diancam? Hehehehe, obrolan impian cuan terlalu menghina orang disertai suara bentakan menggeledek. Keempat setan gantung serempak mengirim pukulan menyerang rasul penembus dada. Bersamaan dengan itu ketua BWEHW AHWE malah melejit jauh menyingkir tiga tombak di luar gelanggang. Maka terdengarlah suara dentuman yang dasyat memekatkan telinga, kontan keempat setan gantung mundur terhuyung beberapa langkah. Hanya gebrak pertama kali ini cukup membuat kuncup dan ciut nyali setiap anggota BWEHW AHWE yang hadir. Betapa hebat kegabungan tenaga keempat setan gantung ternyata masih tidak kuat melawan seorang malah terpental balik sendiri. Luwekang sedemikian hebat benar dua sangat mengejutkan dan menggetarkan. Pada saat keempat setan gantung terhuyung mundur dan belum sempat berdiri tegak itulah tiba dua terlihat sebuah bayangan putih berkelebat secepat kilat. Tau dua rasul penembus dada sudah melejit tiba di hadapan ketua BWEHW sejarah uluran tangan. Serta bertaketakutan. Ketua BWEHW AHWE. Tersurut. Mundur. Tanggalkan kedokmu suara dingin rasul penembus dada memerintahkan. Tidak bisa manusia sombong tiba dua terdengar sebuah lengking suara aneh. Hui Bing Hek salah satu dari keempat setan gantung dengan kecepatan kilat mendadak menubruk ke arah rasul penembus dada. Belum tubuhnya tiba, rangsangan angin pukulannya sudah melanda lebih dulu. Kembali, di mana sebuah tangan rasul penembus dada diayun, kontan tubuh Hui Bing Hek terpental balik di tengah udara. Maka pada saat yang bersamaan itu terdengar pula suara bentakan yang riuh rendah, ketiga setan gantung yang lain serentak ikut merabu datang dengan pukulan dua dasyat yang mematikan. Rasul penembus dada menggeram besar, topan angin pukulannya sekokoh gunung kontan menerjang keluar memapak maju mengiringi suara geramannya itu. Kontan terdengar suara mendehem keras seperti hendak muntah diselingi suara lolong maut yang mengerikan. Bau Bing Hek dan Heng Si Hek terpental terbang delapan kaki jauhnya. Adalah teh ciam Hek yang paling mengenaskan, badannya terbawa terbang tergulung topan angin pukulan hingga jungkir balik seperti layang dua putus benangnya, hujan darah pun terjadi di tengah udara. Hampir dalam waktu yang sama. Ketua BWEHW AHWE juga telah lancarkan sebuah hantaman dasyat dari seluruh kekuatannya membokong punggung rasul penembus dada. Pukulannya ini bukan saja keras juga cepat laksana kilat menyambar. Seolah dua punggung rasul penembus dada tumbuh mata, tanpa berpaling lagi tiba dua tubuhnya bergerak melingkar laksana seekor belut dan di mana kakinya menginjak tanah lagi, Tau dua tubuhnya sudah melejit tiba di hadapan Ketua BWEHW AHWE sejauh tidak lebih dari tujuh kaki. Melihat pukulan yang paling diandalkan ternyata mengenai tempat kosong, tanpa terasa terbang semangat Ketua BWEHW AHWE, belum sempat lagi otaknya berpikir, tahu dua ia merasakan pergelangan tangannya kesakitan, kiranya tangan kanannya telah digenggam kencang oleh rasul penembus dada. Sementara itu, Sumabing sudah melupakan di mana dirinya berada, kedua matanya dengan mendolong mengawasi gelanggang pertempuran. Bahwasannya dia sendiri sangat ingin melihat dan mengetahui bagaimana sebenarnya wajah asli dari Ketua BWEHW AHWE ini, besar harapannya hendak membuka kedok musuhnya ini yang selalu memburu dirinya dan hendak membunuhnya malah. Dekat teki ini agaknya segera akan terpecahkan. Buncah dan ributlah para anggota BWEHW AHWE yang hadir, pucat dan gemetar tubuh mereka melihat ketuanya di ringkus musuh, namun mereka insaf dan tak berani menampilkan diri untuk menolong. Jangan lukai majikan kami terdengar ketiga setan gantung itu berteriak beringas di tengah suara pekek gusar mereka itulah berbareng mereka menubruk maju lagi sambil menyerang kalap. Sekali jinjing dengan enteng sekali rasul penembus dada angkat tubuh Ketua BWEHW AHWE dibuat sebagai tameng untuk menangkis pukulan tiga setan gantung yang meluncur tiba dari tengah udara. Terpaksa tersipu dua ketiga setan gantung menarik balik serangannya kalau tidak pasti ketua mereka sendiri bakal mati konyol. Dengan nada hina dan muak rasul penembus dada mengancam, setan gentayangan berdirilah yang agak jauh setelah saling berpandangan, benar dua juga tanpa berani banyak putar bacot tiga setan gantung itu segera mundur beberapa langkah. Tampak tubuh Ketua BWEHW AHWE gemetar keras, mungkin baru sekarang dia merasakan betapa nikmat sebagai orang yang ditawan oleh musuh. Lekas kau turun tangan sendiri, suara ini seolah dua mengandung daya perintah yang tak dapat dibantah dan diabaikan. Maka di lain saat kedok kain muka telah ditanggalkan, terlihat sebuah wajah cakap ganteng dari seorang pemuda yang mengandung kebengisan, pancaran matanya buas dan dugal. Tergetar perasaan sumabing sungguh di luar perasankannya bahwa Ketua BWEHW AHWE yang menggetarkan itu ternyata adalah seorang pemuda yang sepadan dengan dirinya. Ada permusuhan dendam apakah pemuda ini terhadap dirinya? Ya, benar, masih ada seorang lain di belakang layar yang mereka sebut sebagai dia orang tua itu. Lalu siapa pula orang tua itu? Para jagoan BWEHW AHWE rata dua mengunjuk rasa terkejut tercengang dan penuh kecurigaan, baru pertama kali ini mereka melihat jelas wajah asli ketua mereka selama mereka mengabdi diri di bawah perintahnya. Puan sudah puas belum tanya Ketua BWEHW AHWE sambil mengertak gigi. Agaknya rasul penembus dada juga merasa di luar dugaan, sejenak ia tertegun lalu sahutnya, masih ada satu hal. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.